Hai Crash Troopers, Presiden Korea Utara Kim Jong-un memang selalu berhasil menarik perhatian dengan kontroversinya. Kira-kira apa aja ya? Nah berikut ini ada beberapa fakta mengenai Kim Jong-un. Sebelum mimin lanjut, buat yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah video ini ya. Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru yang ada di dunia ini. Tidak seperti negara pada umumnya yang melarang adanya aktivitas prostitusi. Korea Utara diketahui sengaja menyediakan wanita penghibur untuk kalangan elit. Dilansir dari Liputan 6, bahkan Kim Jong-un rela mengucurkan dana hingga 45,3 miliar rupiah hanya untuk membeli pakaian dalam para wanita penghibur. Wow, memang harga yang terbilang cukup fantastis ya untuk sekedar celana dalam saja. Tapi wajar sih agak mahal karena Kim Jong-un itu membelikannya untuk 2.000 gadis muda yang bekerja sebagai wanita penghibur atau yang biasa disebut Jipemjo. Hmm, duit banyak itu dari mana tuh? Dari pajak rakyat. Terus dibeliin celana dalam? Sungguh terlalu. Tidak hanya Korea Selatan yang dikenal maraknya operasi plastik. Konon sebagian warga di Korea Utara juga gemar melakukan bedah plastik, nggak terkecuali Kim Jong-un sendiri. Dikutip dari Sindonews, kabar ini berawal dari informasi seorang pembelot bernama Kim Hyo-sung. Lewat bukunya yang berjudul Ask a North Korean, ia mengatakan jika diktator muda Kim Jong-un menjalani bedah plastik demi terlihat mirip dengan sang kakek yang juga pendiri Korea Utara, Kim Il-sung. Rumor ini juga semakin marak diperbincangkan, seiring dengan adanya fakta bahwa Kim Jong-un memiliki kemiripan dengan sang kakek. Mulai dari tatanan rambut, gaya berpakaian, gerak gerik, dan masih banyak lagi. Diketahui memang Kim Jong-un sangat mengidolakan sang kakek. Yang paling santer diperbincangkan mengenai Kim Jong-un, yakni tentang toilet. Saat bepergian, mulai dari dalam negeri hingga luar negeri, presiden muda ini selalu membawa toilet pribadi. Bahkan ada satu mobil mewahnya yang khusus didesain sebagai toilet lengkap dengan pengawal. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan loh, dikutip dari Tempo, seorang pembelot Korea Utara yakni Lee Yoon-kol, bahwa kotoran Kim mengandung informasi mengenai status kesehatannya. Jadi mereka pun menganggap jika fesis si Kim ini sesuatu yang sangat rahasia. Hmm, siapa juga yang mau ngorek pas Kim Jong-un boker ya? Dikenal sebagai pemimpin yang ditaktor, namun siapa yang mengira jika presiden Korea Utara ini memiliki ketertarikan dengan dunia basket. Walaupun nggak bisa memainkan olahraga satu ini, namun pertandingan basket menjadi tontonan favoritnya. Bahkan nih, Kim Jong-un bersahabat karib dengan salah satu mantan pebasket NBA bernama Dennis Rodman. Awalnya sih, Kim Jong-un sangat mengidolakan sosok pebasket yang pernah main di klub Chicago Bulls itu. Dan suatu ketika ia sengaja mengundang Rodman di tahun 2013. Nah, sejak saat itulah kedua orang ini menjalin persahabatan. Walaupun memiliki rawat wajah yang bulat dan seringkali tersenyum, tapi nyatanya ia dikenal sebagai pimpinan yang sangat tegas. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan dengan tega menghukum hingga membunuh siapa saja yang menentang kepemimpinannya. Nggak terkecuali keluarganya sendiri. Dilansir dari kumparan, pada 2013 lalu, Kim dituduh memerintahkan eksekusi mati Jang Song-taek, yang tak lain adalah pamannya sendiri. Jang adalah orang nomor dua pemerintahan korut. Namun Jang harus dieksekusi mati atas tuduhan pengkhianatan. Nah, hanya itu, pada 2017 lalu, Kim juga dituduh membunuh abang tirinya, Kim Jong-nam, yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahkan pembunuhan ini harus melibatkan seorang warga Indonesia, Siti Aisah. Kim Jong-nam teridentifikasi mati akibat racun syaraf tingkat tinggi. Terima kasih.